Hai semua, Assalamualaikum Siapa nih yang suka dengan rasa coklatos dan juga milo Kita padukan di dalam satu puding ya teman-teman Hasilnya aku jamin cantik banget Rasanya enak Super creamy dan super lembut Dipadukan dengan motif serut yang sangat cantik Ini hasilnya mewah banget ya teman-teman Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Oke langkah pertama kita buat puding untuk motif serutnya Siapkan panci, masukkan bubuk agar plain sebanyak setengah bungkus Lalu gula pasir sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya Lalu 1 bungkus bubuk minuman coklatos Nah ini kita aduk rata dulu Kalau udah rata kita tuang air sebanyak 300 ml Agar rasanya lebih nyoklat Tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 bungkus Kalau udah kita aduk rata dan nyalakan api kompornya Sedang aja terus dimasak sambil diaduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lanjut aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas Kalau udah kita siapin cetakan boleh pakai apa aja Dan kita tuang larutan puding coklatosnya ya Nah ini kita biarkan dulu hingga pudingnya set Oke lanjut kita buat puding lapisan yang pertama Siapkan panci, masukkan setengah bungkus bubuk agar plain Lalu gula pasir sebanyak 3 sendok makan Atau boleh sesuai selera Satu bungkus bubuk minuman coklatos Tepung maizena sebanyak setengah sendok makan Nah ini diaduk rata dulu Setelah rata kemudian kita tuang air sebanyak 200 ml Disini aku mix dengan susu OHT full cream sebanyak 200 ml ya teman-teman Agar lebih ekonomis aja Kalau misal mau pakai full susu OHT boleh Jadi sebanyak 400 ml Lanjut kita masak hingga mendidih Nah kalau udah mulai mendidih Kita masukkan coklat batang sebanyak 50 gram atau secukupnya Lanjut kita masak ya Setelah mendidih matikan api kompor Lanjut aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas Lapisan yang pertama udah selesai ya teman-teman Siap dituang ke dalam loyang Sebelumnya udah aku siapin loyangnya ukuran 18 x 18 Basahi dengan air Agar pudingnya mudah untuk dilepaskan Nah ini kita tuang semua larutan puding coklat atasnya ya Untuk permukaan atasnya boleh kita hilangkan gelembung-gelembung kecilnya Seperti ini Agar nanti perlapisannya itu rapi teman-teman Oke kalau udah kita biarkan dulu hingga setengah set Lanjut kita ke puding serutnya ya teman-teman Ini udah ngeset untuk waktunya boleh disesuaikan aja Lalu ini aku potong menjadi dua bagian Kita lepaskan dari cetakannya Nah seperti ini Lanjut kita serut ya teman-teman Ini motifnya viral banget Hasil pudingnya jadi cantik banget ya Disini aku pakai alat serut seperti ini Untuk lubangnya aku pakai yang besar-besar Agar nanti motifnya lebih terlihat ya teman-teman Lakukan hingga selesai Nah ini untuk puding serunya udah selesai Kita sisikan sebentar ya Lanjut kita buat puding milonya Siapkan panci Masukkan satu bungkus bubuk agar plain Lanjut kita tambahkan gula pasir Sebanyak 90 gram Atau sesuai selera Jika dirasa terlalu banyak Dikurangin Jika kurang ditambah aja ya teman-teman Kemudian kita tambahkan tepung maizena Satu sendok makan Dan bubuk minuman milo Sebanyak 3-5 bungkus Agar rasanya lebih mantep Bisa gunakan 5 bungkus Kalau mau lebih ekonomis Pakai 3 bungkus aja juga gak apa-apa Disesuaikan ya teman-teman Nah seperti ini Lanjut kita aduk rata Kalau udah rata Kemudian kita tuang susu UHT full cream Sebanyak 800 ml Jadi untuk satu resepnya Aku pakai 1 liter susu UHT ya teman-teman Nah lanjut diaduk rata Masak menggunakan api sedang aja Terus diaduk seperti ini ya teman-teman Nah tadi di awal aku udah tambahkan 3 bungkus bubuk milo Agar rasanya lebih enak dan lebih mantep Aku pakai 5 bungkus ya Ini aku tambahkan 2 bungkus lagi Tapi kalau mau pakai 3 bungkus pun Gak apa-apa teman-teman Disesuaikan Nah seperti ini Lanjut kita masak Hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Lanjut aduk-aduk Hingga uap panasnya Benar-benar berkurang Nah karena nanti Kita akan tambahkan Puding serutnya ya teman-teman Jadi kalau masih panas Nanti puding serutnya Akan mencair Oke ini udah mulai berkurang Uap panasnya Nah seperti ini teman-teman Rada lama Ngaduknya juga gak apa-apa Yang penting gak nyampe nge-set Dan kita masukkan Semua puding yang udah diserut tadi Nah seperti ini Kita coba aduk dulu Pastikan uap panasnya Gak banyak ya Agar pudingnya gak mencair Oke kita aduk perlahan Jangan sampai puding coklat tosnya hancur Nah perlahan aja seperti ini Kalau udah melepas semuanya Siap kita tuang ke dalam loyang Oke ini untuk lapisan yang pertama Udah mulai nge-set Kita tusuk menggunakan garpu Agar perlapisannya menempel Satu sama lain Jadi lebih merekat gitu ya teman-teman Dan kita tuang Larutan puding milonya Seperti ini Nah kita ratakan Untuk puding serutnya Agar nanti motifnya bisa rapi Bagus gitu ya Dan terlihat penuh teman-teman Oke kita tuang hingga selesai Setelah semua adonan puding milo masuk Ini kita rapikan Seperti ini Kita aduk-aduk hingga benar-benar rata Ngaduknya cukup perlahan Dan kita biarkan hingga pudingnya nge-set Setelah pudingnya mengeras atau set Lanjut kita lepaskan dari loyang Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian kita tambahkan penusuk gigi Agar mudah untuk melepaskannya Untuk sisi sampingnya juga Jadi kedua sisi aja Kalau udah lanjut kita beri alas Dan dibalik Dan kita lepaskan loyangnya Masya Allah Hasilnya cakep banget ya Lanjut kita ambil penusuk giginya Dan kita rapikan pinggirannya Agar nanti motif serutnya terlihat ya teman-teman Nah kita rapikan perlahan seperti ini Di keempat sisinya Setelah dirapikan pinggirannya Lanjut kita potong-potong Untuk ukurannya bebas Disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman Kalau untuk ide jualan pun Teman-teman bisa bagi rata aja Nah hasilnya cakep banget ya Motifnya juga bagus Nah ini dia Puding milo coklatnya udah jadi Masya Allah hasilnya cantik banget Pantesan aja motifnya viral ya Hasilnya super-super cantik Langsung aja ini aku coba ambil Pakai garpu Berasa lembut banget Aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak Super creamy Super nyoklat Dan super lembut Wajib dicoba ya teman-teman Dimakan dingin makin mantep Cocok untuk sajian bersama keluarga Atau ada acara arisan di rumah Pengajian bisa buat ini ya Simple diaduk-aduk aja Oke semoga berhasil Dan selamat mencoba ya teman-teman Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share Dan di subscribe Insya Allah kita bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye